KOMIKA.ID 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 Ya kalau ngomongin apa namanya masalah suci, sucian ya. Dulu gue sepuluh besar, penampilan gue udah berubah lah dibilang, bisa dibilang ya. Waktu jaman suci tuh penampilan gue berubah, karena di waktu disuci masih gendut gue. Dagu gue masih dua, tuh kacamata gue masih kacamata kuaci waktu itu. Iya masih yang kecil buat, bener. Rambut masih gondrong, masih diiket, pokoknya tuh ampe jidat gue ampe sini nih. Bener, sekarang kan udah rada mendingan dah. Cuma emang apa namanya ya, gue... Kalau masih ada yang gak inget juga gimana ya, gue gak jelasin ya. Gue stand up dari 2012, buset. Iya ampe sekarang coba loh. Gak ada berhentinya, gak ada berhentinya. Iya bener, dari 2012 stand up coba. Temen angkatan gue udah pada jadi aktor, udah pada jadi aktris. Gue dong jadi apa, jadi galak. Kalau ngomongin suci lapan sebenernya pengalaman gue juga gak kayak popon. Popon kan 15 minggu lah gitu di suci lapan. Gue kan 6 minggu doang. Perjalanan gue di suci lapan itu yang paling gue inget adalah pas perjalanan audisi. Jadi gue masuk suci lapan itu gak sengaja pak. Asli. Gara-gara gue jam setengah 2 malem, di rumah gue kedatengan ulur kobra. Tuh gara-garanya. Oh, siabel. Orang kita udah baca doa tidur setengah 2 pagi. Ini ulur kobra itu bertamu. Kagak ada ahlak banget kan orang. Ya mohon gak mohon, kita jadi ngobrol ya. Ya, ngajak ngobrol nih jadinya. Ngajak ngobrol di setengah 4 bel, mohon maaf ya. Gue ngantuk nih, gue tidur. Lah bang, terus yang nganterin ebel audisi suci lapan siapa? Lah kok jadi beban gue. Hidup-hidup lu bel. Cuma gue jadi mikir, kalau seandainya si ebel nih, ternyata rezekinya lolos. Rezekinya juara suci lapan. Kalau pada hari itu gue gak nganterin. Gak jadi juara kan dia. Jadi gue yang dosa. Yaudah gue anterin. Tapi gue rapi. Gua anterin. Udah sama gue anterin, antriannya dia gue yang jagain. Ebel gak tau tuh kemana udah. Udah gak tau. Setengah jam, sejam. Dia balik lagi. Gak tau jadi dia nyetakin gue formulir sama foto. Ya Allah. Kok bisa-bisanya foto Instagram gue dicolong, Bel. Bang, abang audisi ya. Ya gila men audisi aja kata gue. Untung mental gue mental tentara siap perang. Masalahnya bukan ape-ape. Gue trauma. Ikut kompetisi bos. Suci lima, bagian gue perisio doang. Ikut kompetisi dimana, dimana keluarnya. Awal semua. Eh dibaksa. Suci lapan. Yaudah lah kata gue. Yang penting depan juri, depan bang panji, depan om indro. Jangan sampai cuma dibilang makasih. Males bener gue bilang sama-sama lagi. Yaudah, akhirnya gue yang lolos. Si Ebel waktu itu dapet golden ticket, Ebel. Ebel golden ticket, gue golden ticket. Audisi berentet. Kita pelukan tuh. Cuma gue ditelepon, dia enggak. Cuma gue jadi kebayang. Untung aja si Ebel pada hari itu ngajakin gue audisi stand up. Coba kalau dia pengen audisi dangdut. Ya gue sekarang udah jadi pemain gendang nih. Masuklah gue ke suci lapan. Suci lapan tuh gue sebenernya rada gimane. Cuma gue waktu itu sekamar sama Okirenga. Ini dasar emang darahnya darah keper kali ya si Okirenga nih. Gue enggak ngerti dah. Giliran gue kombut, kita lagi bercanda. Dia latihan nangkep aja kerjaannya. Bukan apa-apa yang ditangkepin pancelen-pancelen sama dia. Kita lagi bercanda, ada yang lucu ditangkep sama dia. Dan pengalaman yang paling gue inget. Satu lagi waktu suci lapan kemarin adalah ntar lu cari di Youtubenya ya. Itu adalah aib gue seumur hidup. Kita manggung challenge di Markas Besar TNI AU. Hormat Bapak TNI. Sebenernya enggak gimane-gimane sih. Cuma waktu itu gue, Ipin sama Bintang BT itu udah siap. Udah yang paling siap banget. Pas kita screening, gue Ipin sama Bintang BT udah paling siap. Wah lucu banget nih kita depan TNI AU. Wah gila stand up depan penerjun payung. Enggak ada kendor-kendornya. Okirenga belum ada materi. Besoknya pas manggung, eh dia lucu sendiri. Wah gila nih botak nih. Bagus juga susuknya. Gitu suci lapan tuh. Mpopon juga gue sebel popon nih. Suci lima kita prisio keluar barengan pun. Kok suci lapan lu gak keluar sepuluh besar juga. Nah gitu aja. Terima kasih. Woooo. Wow. Terima kasih.